Mengapa debat calon presiden tak banyak bisa mengubah pilihan warga negara terhadap calon presiden yang didukungnya? Maka sekali lagi kami kumpulkan responden dalam empat grup untuk riset fokus grup discussion. Grup pertama adalah mereka yang sudah menyatakan memilih gajar, grup kedua yang menyatakan memilih anis, grup ketiga yang menyatakan memilih Prabowo, dan grup keempat adalah responden yang menyatakan belum memilih siapapun sebelum debat calon presiden dimulai. Lalu masing-masing kelompok itu pun kami bagi lagi mereka yang mewakili pemilih yang ekonominya menengah ke atas, yang pendidikannya menengah ke atas, dan pemilih Wong Chili yang pendidikannya dan ekonominya menengah ke bawah. Selama empat jam kami menemani mereka LSI DNJA, dua jam pertama mereka diminta menonton debat calon presiden selama dua jam, dan dua jam berikutnya mereka dieksplor untuk mengetahui pilihan-pilihannya. Nah ini hasilnya tiga temuan ini yang bisa disimpulkan. Pertama adalah mereka yang sudah memilih capres menyatakan, cenderung menyatakan capres pilihannya lah yang menang debat. Yang sudah memilih anis, misalnya mengatakan anis yang menang, yang sudah memilih ganjar menyatakan ganjar yang menang, yang sudah memilih Prabowo, menyatakan Prabowo yang menang. Masing-masing kelompok ini pun ketika ditanya setelah menonton debat, apakah akan mengubah pilihannya? Temuan kedua menyatakan bahwa setelah mereka menonton debat full, penuh, mereka pun tidak akan mengubah pilihan capres. Yang berbeda hanyalah di kelompok yang belum menentukan pilihannya, kelompok keempat, mereka menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengubah pilihannya, dari yang belum memilih, menjadi memilih. Temuan ini sekali lagi memperkuat temuan-temuan sebelumnya, karena debat capres di televisi ini sudah berlangsung 63 tahun. Sejak pertama kali Kennedy dan Nixon berdebat, banyak sekali riset sudah dibuat itu soal topik-topik ini, dan hasilnya sama seperti yang sering kita baca, bahwa menyatakan debat presiden ini tak terlalu banyak efeknya. Galup full juga mengatakan juga demikian, sangat-sangat jarang sekali debat capres ini membuat capres yang tadinya, lektabilitas yang nomor satu berubah menjadi nomor dua, atau yang nomor dua berubah menjadi nomor satu, sangat jarang terjadi, dan memang debat ini sesuai dengan judul berita ini, bahwa efeknya not much. LSI dan JIA juga pernah melakukan survei soal ini, pengaruh debat ini terhadap perubahan pilihan warga hanya 2,9 persen saja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa, mengapa susah sekali mereka mengubah pilihannya walau sudah menonton debat capres ini. Lalu di FGD itu kami punya kesempatan mengeksplor lebih jauh, Tiga hal yang menjadi penyebabnya, ini kesimpulan pentingnya, Pertama adalah, sudah hadirnya ikatan emosional yang itu lebih kuat dibandingkan atraksi debat capres. Mereka yang sudah menentukan pilihannya, ikatan emosional itu sudah terbentuk, dan itu terlalu kuat untuk berubah hanya sekedar menonton debat calon presiden. Kedua juga, hadir bias di sana, mereka yang sudah memilih capresnya itu, cenderung akan melihat yang positif saja dari capres pilihannya, dan cenderung melihat yang negatif dari capres-capres lainnya. Yang ketiga juga, dari pemilih itu sendiri, yang sudah memilih, mereka sudah mengembangkan filter yang membuat mereka susah sekali, dipengaruhi oleh informasi apapun di debat itu, yang membuat mereka mengubah pilihannya. Jadi memang debat capres ini lebih banyak mengubah, hanya mereka yang belum menentukan pilihannya saja, dan dua bulan menjelaskan capres, jumlah undesigned voters ini semakin, semakin, semakin sedikit. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny Jaya.